Sebanyak lima kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang dianggap rawan penyebaran COVID-19, secara simbolis, bantuan motor roda 3 diserahkan Bupati Majalengka karena sobahi dan anggota DPR di kantor dinas lingkungan hidup setempat. Bantuan satu paket cator berikut alat semprot disinfektan ini diharapkan dapat mempermudah petugas di kecamatan dalam berperan aktif mencegah penyebaran wabah COVID-19. Saya mengalirkan bantuan fasilitas untuk daerah Majalengka. Saya kan adalah persatuan Majalengka, Subam, dan Subam. Itu sekitar 90% daripada apa yang memang saya alokasikan. Ada 342 konfok saya alokasikan untuk rakyat Majalengka. Dari mulai bank zona, di wilayah hutan sosial, mereka diberikan bibit, mereka supaya hidup diberikan fasilitas ekonominya, bisa beli kambing, bisa untuk aktivitas ekonomi bikin pulang al-aren dan lain sebagainya. Kemudian kebun bibit rakyat yang kemarin ada kebakaran hutan, kemudian alat pengolahan lahan. Dari lapangan saya mendapatkan kapok, tentu sampai satu bulan memproses lahan sampai tanam. Itu kenapa? Karena kekurangan alat. Pemerintah daerah melalui Bupati Majalengka menyambut baik bantuan ini dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga tersalurkannya alat pendukung pemotos wabah COVID-19. Rasa memiliki dan tanggung jawab kepada daerah apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, alat ini sangat diperlukan. Makanya atas masukan dari kami, dari daerah usul kepada beliau, diprioritaskan kepada daerah-daerah yang memiliki kasus-kasus pandemi COVID-19. Ini kan luar biasa oleh karena itu ya. Atas nama jajaran pemerintah daerah, rakyat Majalengka, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas upaya beliau mengawal usulan kami kementerian di sana dan akhirnya hari ini diserahkan empat sator di inspektan ini untuk dimanfaatkan di lima kecamatan yang memang sangat rawan dengan COVID-19 ini. Dan tentu kami berdoa, mudah-mudahan beliau dalam badan sehat olampiat, dan tentu bisa menjalankan amanat di daftil Majalengka, Sumedang, dan Subang ini dan bisa lebih banyak lagi memberikan bantuan dan perhatian kepada Kabupaten Majalengka. Saya yakin beliau tetap konsisten dan komitmen.